Hai Alhamdulillah hasil pembuatan klep bahan klep buang ukuran 2 inch model Sokdrat Alhamdulillah sudah selesai jadi bentuknya seperti ini lor nah ini dan juga rapi alah hasil juga kuat ini ketebalan 3 cm langsung aja saksikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Dolor Anak Desa dan jangan lupa tinggalkan sakrap-sakrapnya biar makin semangat lor membuat video berikutnya lor ya oke pada kesempatan kali ini saya sedikit membaikan cara pembuatan bahan klep buang atau tusen klep limbah ya jadi modelnya itu nanti modelnya kalau sudah jadi itu seperti ini lor ya ini gimana cara pembuatannya ukurannya itu beberapa aja ini model Sokdrat lor ya jadi model Sokdrat seperti ini Oke ini udah Sokdrat ukuran 2 in lor ya untuk membuatannya seperti ini Oke langsung aja ikuti langkah-langkahnya jika video itu bermanfaat suprake lor suprake Oke bahan yang pertama adalah bor lor ya bahan utama adalah bor ini bornya ini sudah saya pasang pada tatakan bubut ya jadi untuk pembuatan tatakannya ini bisa kalian lihat di link deskripsi saya sediakan atau di video saya sebelumnya saya pernah cara pembuatan bubut sederhana dari kayu ini lor ya Oke ini sudah saya pasang dan sediakan ini adalah baut 10 lor ya baut 10 atau M6 ini M6 panjangnya panjangnya 5 cm lor oke 5 cm setelah itu bahannya utama adalah ini lor ini adalah telenan plastik bahannya hampir sama dengan nilon PE ukurannya itu 9 mili lor ya ukurannya 9 mili jadi yang tebal ya yang orisinil maksudnya itu bener-bener 9 mili oke saya perjelas lagi lor saya fokuskan nah ini 9 mili wah ini 9 mili lor ya hampir hampir 1 mili 1 mili jadi ketebalan tusen kelepnya ini mencapai berapa cm 3 cm lor mencapai 3 cm Oke ukurannya yang pertama adalah yang ini lor ini adalah ukurannya ini yaitu ini 44 mili terus yang kedua yang kedua ini ukurannya sebentar lor saya cari ukurannya ini lor 32 mili lor ya 32 mili yang pertama adalah 44 mili yang kedua 32 mili setelah yang terakhir ini adalah ini lor yang terakhir 25 mili oke setelah tersusun tiga biji seperti ini langsung aja kita pasang terlebih dahulu dulu ya ini kita kesampingkan dulu nanti sediakan lem dan juga karet ukuran ketebalan 6 mili kalau kalau ada 6 mili kalau nggak ada 6 mili ya 3 mili kita lem ya oke nanti kita pasangkan kita lemkan disini kalau sudah selesai seperti itu nih kita kesampingan dulu sediakan opengnya dua biji lor oke kita masukkan aja ini yang ini ringnya eh kita taruh di belakang sini aja ringnya yang ini kita copot saja kita pasang kita kencangkan terlebih dahulu oke selesai sudah kencang kita masukkan pertama yang ini lor ya ini setelah itu yang kedua dan yang baris ketiga yang kedua sendiri terus bautnya tanpa lampa ring yang ini lor kita kencangkan oke selesai sudah kencang siapkan pahat kayu ukuran 5 mili lor ya atau setengah senti kita paskan seperti ini oke kita kencangkan dengan sebagian sini oke ini sudah pas nanti cara penggunaannya seperti ini tangannya lor ya ini menempel gini nah ini jangan jangan terlalu kesini lor jangan terlalu kesini jadi harus pelan-pelan seperti ini lor ya jalannya seperti ini jalannya agar agar berbentuk kerucut oke langsung aja kita saksikan lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ap Fly selamat menikmati selamat menikmati jadi bentuknya alhasil seperti ini ini sudah selesai kita tinggal sampingnya ini kita bersihkan bentar aja jadi alhasil itu seperti ini lho ya nah ini sudah bagus lho kita copot yang ini kita copot juga terus ini kita copot lho maka bentuknya mengerucut seperti ini lho ya nah ini lho ini halus lho kalian lihat halus tampilannya halus lho ya setelah itu yang bagian sini lho yang bagian sini yang bagian sini kita buat lho ya ini bagian belakangnya nah ini bagian belakang setelah itu kita buat yang bagian depannya ini oke ukurannya sama lho ukurannya itu yang ini 25 mili yang 25 mili ya ini saya berjelas nah 25 mili kita langsung aja kita eksekusi sambil menunggu yang sambil mengerucutkan yang ini langkah bagusnya kita kasih lem terlebih dahulu karena lemnya ini nunggu agak kering nanti baru kita pasang karena itu kita lem terlebih dahulu nanti kita tinggal memproses yang ini lho ya kita lem terlebih dahulu lemnya merek apa aja terserah lho yang penting ya lem minyak pokoknya lho ya castol ataupun apu lemfok terserah lho merek apa aja lho ini kita ratakan terlebih dahulu ya mohon maaf lho ini hampir habis lho ya oke kita pasang kita ratakan oke setelah rata seperti ini kita taruh aja kita kesampikan lho ya nanti karetnya juga ini karetnya kita lem juga kita lemnya kita ratakan juga selamat menikmati oke setelah rata seperti ini kita kesampingkan terlebih dahulu nanti kalau sudah kering tunggu proses ini baru kita tempelkan oke kita kesampingkan terlebih dahulu langsung aja kembali ke sini fokus ke sini lagi kita kencangkan terlebih dahulu oke lalu kita paskan di sini kita kencangkan yang bagian sini lalu kita eksekusi selamat menikmati oke sudah selesai seperti ini ini kita bersihkan terlebih dahulu sebagian sini oke sudah ini sudah bersih lor jadi tampilannya seperti ini baru kita copot lor oke ini bahannya sudah terkumpul semua lor ya bahannya sudah terkumpul semua ini bagian depannya nanti jangan lupa kalian sediakan kalian sediakan lor ini adalah astrat lor astrat ukuran m6 atau diameternya itu 6 mili tapi bautnya itu baut 10 biasanya lor ya ini panjangnya 1 meter harganya ya tergantung di tuku masing-masing disini sekitar 35 ribuan tergantung tukunya masing-masing ya nanti kita potong ukurannya disini adalah 22 cm ya ini adalah 22 cm kita potong terlebih dahulu oke setelah bahannya sudah terkumpul nanti 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 siapkan peralatannya lor maksudnya itu bautnya dan juga ini bautnya mana lor nah ini terus ini baut bautnya kita siapkan setelah itu ringnya lor ya ringnya kita siapkan juga ring dan bautnya ring m6 dan juga baut m6 ya ya baut 10 dan ring 10 seperti itu lor ya langsung aja kita rakit sebelum kita rakitnya kita tempelkan dulu lor ya kita tempelkan dulu yang agak kering ini ini kan agak kering lor nah ini saya fokuskan aja lor nah ini agak kering nah ini agak kering lor ya langsung aja kita tempelkan ya setelah ya setelah tertempel seperti ini kita pukul pukul lor agar hasilnya rata lor ya oke setelah seperti ini kita cutter terlebih dahulu lor kita cutter terlebih dahulu ini kita rapikan terlebih dahulu yang disini sebelah sini agar lebih kelihatan bagus lagi lor selamat menikmati setelah 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 nanti hasilnya itu seperti ini lor ya sudah rapi lor oke kita lubangi dulu lor yang disini kita kita lubangi dulu menggunakan ya tentunya per ini lor ya kalau pas aja lor menggunakan m6 juga 6 mili lor maksudnya lor 6 mili ukuran 6 mili lor tetap luar aja lor oke sudah lubang ke langsung aja kita ke perakitan langsung lor ya oke langkah pertama lor langkah pertama ini jangan lupa subscribe-nya subscribe-nya dulu subrek kalau ini bermanfaat langsung aja kita pasang bautnya dua biji kenapa dua biji ya untuk anung mengunci lor ya untuk mengunci kalau satu biji itu nggak bisa mengunci lor kalau dua biji bisa mengunci oke sampai kebawah terus seperti ini oke lalu yang tadi lor yang kita buat ya yang kita buat ukuran berapa tadi itu ukuran 25 mili ini berada disini kurang besar ini lor ya perlu lor ya oke kita masukkan setelah itu yang ini karetnya ya jangan kebalik seperti ini tapi seperti ini lor ya oke sudah hampir selesai lor sekarang yang tadi kita buat kita masukkan juga seperti ini harus seperti ini ini teranggap masukkan lalu bautnya dua biji lor ya ringnya ini tidak tidak ada ringnya kalau disendor nanti kalau disini dulu sebelah sini kita baru kita kasih ring ya mohon maaf lor mohon maaf ya jadi tampilannya seperti ini lor oke kita baut aja ini dua biji juga lor ya untuk mengunci lor usahakan yang yang dikunci yang sebelah sini dulu lor ya nah jadi press seperti ini lalu kita kunci harus harus kita sediakan dua kunci ini lor ya yang satunya oke seperti ini hingga kencang lor jangan tapi jangan terlalu kencang amat lor ya oke sudah selesai ini sudah kencang jadi kalau mengunci itu ya berbalik ala berbalik ala arah lor atau perlawanan arah ya seperti ini oke langsung ini kita kencangkan kita kencangkan sedikit aja kalau terlalu kencang maka karetnya itu akan melipat seperti ini lor ya ini rahasianya lor kalau disini terlalu kencang maka karetnya ini akan melipat dan cepat rusak lor jadi jangan terlalu kencang oke sudah seperti ini aja kalau dikencangkan terus maka ringnya ini akan kedalam dan karetnya akan melipat seperti ini sudah cukup dan sekarang kita kunci lor ya kita kunci jadi berlawanan arah seperti itu seperti ini berlawanan arah lor ya oke sudah selesai dan alhasil seperti ini bentuknya lor bagus ya lor ya ini hasilnya Alhamdulillah sudah selesai Insyaallah dijamin awet lor yang nggak awet ya mungkin kalau biaya perawatan atau yang cepat rusak biasanya bautnya yang kalah lor ya ya sekitar satu tahun mungkin masih bisa lah ya kalau plastiknya ini Insyaallah aman lor oke lor mungkin itu saja dari saya ada kurlabinya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau video ini bermanfaat tinggalkan subjeknya dan jangan lupa share-share kepada teman-teman biar semua padah tahu lor ya buat sendiri lebih terasa lor oke arikat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati